Melakukan banyak hal, turtle-nya keambil dan momennya ini yang dimanfaatkan oleh kan wih bagus banget Cimomo. Tapi wallchars langsung connect dari kini kali ini Rida Trazil mencoba pertahan namun tidak bisa karena langsung di vlog. Dengan superkane yang mulai masuk sementara pemain-pemain dari pikiran alpha. Ternyata turtle kita sudah mulai spawn. Ya tadi untungnya dia pun gak sampai harus mengeluarkan clicker ya Cimomo dari cowok tersebut ini setupnya. Udah terlihat lagi Cimomo. Seli Boy dibuka Seli Boy berhasil untuk mendapatkan turtle-nya dan bahkan Marky pun tumpang di tangan Rizal. Sorezo mencoba untuk memelukai Seli Boy dengan split-splitnya Ki mencoba untuk bertahan tapi Seli Boy tumpang. Sorezo bakal dikejar di one manipulation dari serang-serang. Terlihat Cimomo ini dia Lancelot tank. Wah entah kenapa aku kurang suka ya. Kurang suka? Kalau aku pribadi. Melawan quadratnya Lancelot gak Cimomo? Bener kayak kurang aja gitu damage-nya harusnya bisa lebih maksimal di area early. Tapi Ki bakal coba dipukul mundur Seli Boy udah mencoba untuk memberikan poke damage juga Karaki. Dan Moreno berhasil menumbangkan play di area atasnya. Tapi kali ini lihat Marky mencoba untuk datang. Saiko udah memberikan informasi terlihat cukup low dari pemain alter ego. Ispadaan Saiko di walshirt seperti itu aja Seli Boy tertahan di area depannya. Namun Sorezo masih bisa untuk mendapatkan space yang cukup banyak. Udil membuka reward manipulation. Sorezo sudah mulai terpoke kali ini. Tapi ingat masih ada Marky di area belakang sana. Sobom main-main dari alter. Ada beberapa sosok yang bisa memberhentikan dari blazing duitnya itu loh Cimomo. Kalau dia masuk tanpa purify. Ngeri sih ya. Bener-bener. Tapi lihat ini BG terawal mereka bener-bener memukul mundur Seli Boy dipoke habis-habisan. Tapi Saiko masih bisa pelikir mundur. Tapi ternyata Udil sempat terkena walshirt dan berkah Marky. Dia ada yang belakang menumbangkan Saiko. Dan bahkan Seli Boy pun hilang begitu saja. Satu buah blessing duit dibuka oleh Sorezo dan juga Pai. BG terawal mereka berhasil untuk mematahkan satu buah eksekusi dari alter ego. BG terawal mereka berhasil untuk mematahkan satu buah eksekusi dari alter ego. Tumpang begitu saja di talam Moreno. Dan Pai juga dipukul mundur satu buah split-split dibuka oleh Sorezo. Apakah BG terawal mereka mampu untuk memecahkan base dari alter ego. Dan bahkan Pai mencoba untuk bertahan kali ini bersama dengan Udil. Namun BG terawal mereka berkal bermain lebih disiplin. Bakal menunggu Lord yang berjalan di area bawah Papulo. Itu tadi sebuah kejutan terlihat kan. Terlihat lagi loh dari Moreno. Flicker dia gak apa-apa. Dia pakai aja untuk bisa mendapatkan satu orang. Dan ini dia serangan selanjutnya Cimomo. Iya tapi kali ini kan lo mulai masuk. Dan satu buah terusnya tebakkan. Dan walshirt dari Ki lagi dan lagi. Saiko tumbang di area depannya. Namun kali ini Pai bakal coba dicicil Marky. Begitu free di area backlinenya. Selly Boy hilang itu saja. Lordnya mulai masuk. Bigetron Alpha. Mereka bakal coba untuk fokus masuk ke area. Itu Rednya sebentar di Super Can. Bersama dengan Udil kali ini. Tidak bisa 1v1 sehingga Bigetron Alpha. Mereka punya chance yang besar untuk memecahkan base to Red. Dan satu kosong diamankan oleh Bigetron. Bersama dengan satu Black Dagon Pomo. Pergi karamana terlihat ada Ki Boy yang berhasil ditarik oleh Hijume. Ki Boy yang tertangkap basah sedia di bagian belakang Fenris dan dikeluarkan pula dreamsnya. Tidak ingin maju ke bagian depan tapi ternyata ada penalty zone yang mendadak dari bus yang memang mulai maju ke bagian depan. Tapi berusaha berhasil lanjut diamankan. Dan satu desimet yang sangat-sangat luar biasa. Tapi Saiko terjebak sedia di bagian depan. Lagi dan lagi Saiko menahan pada cukup lama di early game ini. Satu untuk satu. Oke tadi Ki Boy sempat di saat dia udah landing disana udah gak bisa lagi untuk kabur. Karena dia bawahnya adalah spell petrify. Waduh 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 ini adalah hal yang sangat baik. Kombo dari Sats, Cewe dan juga Ki Boy berhasil mendapatkan. Tapi untuk tasnya berhasil lanjut dihancurkan pula. Tuhan dapat memorinya kena karena dua orang. Hanya saja damage-nya masih belum cukup. Dreamsnya hadir Saikon hadir pula. Siapa yang akan menjadi korban tapi Saikon langsung lompak ke bagian dalam. Ada beberapa player yang berhasil menjadi korban yang lebih atas Saikonnya. Hanya mengatakan padang walaupun Ki Boynya juga menjadi korban. Bakal itu kali ini. Dan ini. Bootsnya udah mulai bergerak untuk ngecek dulu nih. Karena agak sedikit berbahaya kalau nantinya ada satu damage dealer yang di pick off oleh Dreams. Waduh itu dia penalty zonenya. Connect langsung dan barusan coba lihat di bagian belakang. Ada sebuah pergerak yang dilakukan dimana Melisanya berhasil mengacurkan langsung ke arah dari Dreams. Bakal itu kali ini mereka kehilangan satu memain. Tapi tasnya udah menghilang pula. Hidu yang besar tadi dengan berhasil mencoba untuk kabur yang tersebut tapi Saikon. Ki Boy. Wow Brunchnya masih berhasil kabur. Brunchnya masih berhasil selamat ke bagian belakang. Satu arah penakhir melikian oleh Boss Legend. Tapi di bagian belakang tidak ada lagi damage yang bisa diantarkan tapi Ki Boynya masih bisa selamat pula. Ini dia hampir terwipe out. Player dari Boss Legend. Masa tadi terbang dengan Black Dagger 4 menghindari penalty zone. Damage dari Melisanya tetap masuk. Naganya di atas kecicil. Waduh ini tas coba lihat sakit banget loh itu Madrasnya Konek dan juga Sans langsung aja melakukan Federer Airstrike. Hijume. Hijume terbakar. Immortalnya pecah. Tapi Hijume masih siap untuk bisa memberikan backup-an terhadap rekan-rekania dan juga untuk Harith. Hijume ke arah belakang. Hijume terbakar. Hijume terbakar. Hijume terbakar. Lihatlah di double kill. Lihatlah di double kill. Tapi nama ini diambarkan oleh seorang fans. Apa? Dapatkan hilang 4 pemain. Tukang sampai ke Timurgan. Oh my god. Prediksi dengan semaksimal itu. Keadaan 100% prediksi. Tidak ada prediksi 100%. Tapi lihat. One by one situation. Vincent mencoba untuk bertahan tapi Alper. Monster kill. Ini dia. Tan bumi. Tapi Lemon mencoba untuk memberikan sedikit insektsion. 1.3. Di follow up dan dibalikan kembali keadaannya. Vincent tidak bisa bertahan lebih dalam lagi. Lemon too strong. Vincent tidak punya damage. Dibalikan kembali keadaannya. Oh Finn. Bahkan Finn tidak following up. Vincent masih digoncing. Membuat baru pemain yang di Rebellion. Membalikan keadaan yang diunggulkan. 2 poin game. Alper. Kailar. Dan terancang Jerry didapatkan Alper. Double kill. Oh no. Five yang cukup panjang terjadi di area. Tidak kenapa yang mencoba. Oh no. Oh no. Our team. Wow. Albert bergeran-geran bebas, bermain piano, dan bahkan Soroswello ilang kembali. Extended teamfight, teamfight yang tak kenal henti membuat Sarah-nya mengamuk kali ini. Lihat Albert yang gak bisa dihentikan, udah di-blody-an, udah seluruh short skill karena Albert. Tapi Albert masih bertahan, Baba Ji. Oke, Alistov, an'a blow, tercancel begitu saja. Betrify Gaming, dead end from Bogor tersunat. Membuat Kars berhasil mundur, tapi napanya tidak. Hanya satu mau point kill, Vincent masih memaksa menunjukkan seorang lemon, tapi tidak pakai lemon too strong. Terlihat Boots, mungkin siap untuk meluangkan penalti zonnya, tapi Saikor, dengan satu Black Dagon Pomo. Pergi ke arah mana, terlihat ada Kiboy yang berhasil ditarik oleh Hijume. Kiboy yang tertangkap basah sedia di bagian belakang Federas dan dikeluarkan pula dreams-nya. Tidak ingin maju ke bagian depan, tapi ternyata ada penalti zon yang mendadak dari Boots yang memang mulai maju ke bagian depan. Tapi Boots berhasil lanjut amakan hewan lantu desimet yang sangat-sangat luar biasa, tapi Saikor terjebak sedia di bagian depan. Lagi dan lagi Saikor menahan pada cukup lama di early game ini. Bahkan untuk kali ini Saikornya pede, dengan tidak adanya pergerakan dari Kiboy. Dia siap untuk memberikan balap batuan kepada rekan-rekan-rekan, tapi sekarang untuk tunnelnya berhasil diamangkap pula oleh pemain dari Force Legend. Dan bangkannya mengalir melisanya, memberikan damage yang begitu maksimal di bagian belakang. Namun, ternyata ada ke atas yang cukup terlambat dan juga dari Brody berhasil memberikan damage yang begitu optimal. Namun untuk Brody-nya mulai maju ke bagian depan, Brunch yang dilompatin langsung dengan satu tari di video, dan bangkannya ada Tyrant dan selagi. Saatnya berhasil ditarik oleh Hijume, satu yang terakhir, Brunch yang berhasil dihancurkan, tapi di bagian belakang. Boots-nya udah mulai bergerak untuk ngecek dulu nih. Karena agak sedikit berbahaya kalau nantinya ada satu damage dealer yang dipick off oleh Dream. Waduh, itu dia penalti zonenya, connect langsung, dan barusan coba lihat di bagian belakang. Ada sebuah pergerak yang dilakukan di mana Melisanya berhasil menghancurkan langsung ke arah dari Dream. Bakal tuh kali ini mereka kehilangan satu pemain, tapi tasnya udah menghilang pula. Hijume yang berserta dengan Brody mencoba untuk kabur dari yang tersebut, tapi Saikon. Keeboy. Wow, Brunchnya masih berhasil kabur, Brunchnya masih berhasil selamat ke bagian belakang. Satu harap terakhir yang miliknya dari Force Legend. Tapi di bagian belakang tidak ada lagi damage yang bisa diantarkan, tapi Keeboynya masih bisa selamat pula. Conceal-nya udah dikeluarkan, mereka tahu. Yuzhong inilah yang akan bisa mengakibatkan cewek hilang. Instingnya tahu banget gimana prediksi posisi dari Yuzhong, tapi lihat penalty zone kena Brunch. Waduh, Brunchnya tertangkap sedia di bagian belakang, flicker udah langsung dikeluarkan. Hijume langsung aja membuat sebuah satu kalatan untuk bisa melindungi karena rekan-rekannya. Tapi di bagian atas ada satu web minion begitu mengerikan pula. Tapi Bursa sedikit lagi api terisal, Bursa berhasil jadi hancur karena ada pertempuran yang kembali terpisah. Dipsnya terjebak di dalam sebuah, tepat begitu mengerikan di mana ceweknya udah siap untuk memberikan damage begitu banyak. Grinch untuk Brunchnya punya satu winter di bagian atas dari web minionnya langsung saja menjadi urusan dari kajak. Tapi untuk kali ini Hijume-nya pun langsung lenyap. Brunchnya gak mau ngambilnya cipur. Bakar, immortalnya pecah. Tapi Hijume masih siap untuk bisa memberikan backup-an terhadap langkah-langkah karya. Dan juga untuk kali ini Kipu-nya connect lagi ke atas. Tasnya tertangkap basah namun ada satu orang yang berhasil langsung diamakan. Psycone-nya di bagian belakang siap untuk Bruce yang memberikan sebuah backup-an di mana ceweknya masih bisa selamat. Dan juga Grinchnya berhasil langsung dihancurkan. Psycone-nya akan keterbang dan Brunchnya akan pergi ke mana-mana di mana untuk kali ini Brunchnya berhasil langsung dihancurkan pula. Untuk sebuah load menjadi milik dari Onikiboynya berhasil dihancurkan bahkan shutdown. Ceweknya menghilang. Dabung ini didapatkan oleh Hijume. Di mana Hijume dan Brunch kali ini berhasil dihancurkan pula oleh Brunch yang tersisa Psycone dan juga... Algo, dia sudah cukup serat, masih bisa ditolong kali ini. Lihat, Swello. Oke, Swello di takedown kembali. Finn masih mengembali. Wicha Narco, one last hand. Clay masih mau lebih. Dan ternyata Skyline. Swello yang berhasil mendapatkan satu poin kill-nya. Penteran dari depan, tapi Swello mendutup dengan Enhanced Chain-nya. Kakal menyelamatkan pemain dari Team Rebel Zeal. Agar K3 tumbang, masih cooldown reduction. Skyline! Oke, recall tas-tas-tas. Rasanya dikeluarkan oleh para pemain dari Team Orange-nya. Tapi di atas menit 10, Albert yang harus berpikir dua kali untuk melawan Enhanced. Aduh, 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 di pack lagi. Oleh seorang Swello. Tapi di depan sana, Jadarko berhasil didapatkan. Vincent seorang diri, mengejar karena Finn. Tapi Albert masih coba ditahan seorang diri. Tidak ada yang menemani Albertus Strong. Level 10, bahkan dengan setengah darah yang dia miliki. Kertawatan, bangun coba di-dive-in. Bangun coba dimasukkan. Terus berhasil mendapatkan Swello. Skylar tidak bisa bertahan di depan sana Vincent. Akan menjadi pilihan dari Skylar. Skylar, again bersinari. Tidak, waduh, ini Albert-nya kuat banget. Kenapa? Karena kita bakal menangani in-game in-game by Dunia Games. Kita menurut Albert sudah punya satu anti-kiras. Dan juga radian armor untuk bisa menangkal damage yang diberikan. Oke. Dan Team Rebellion. Di harap Atun Lane, Swello. Masih ada Enhanced Sword. Slay mencoba di outplay. One last hand. Dan nampaknya karga. Swello. Dia akan coba dikejar seorang Finn. Karena posisi yang sudah tidak sangat aman kali ini, Mbak Bajir. Oke. Enhanced Sword mencoba untuk menyelamakan Swello. Tapi nampaknya melotor hormat. Rekord-rekaan dari Albert. Hasasa dari Coordinate kali ini. Dan bakal memilih Team Rebellion. Kars. Gampang waktu lebih dalam lagi. Mereka memilih untuk ke PS Touret terlebih dahulu. Bermain dengan sabar. Clearing yang utama. Lemon gerai sedepan. Dan bakal Lemon berhasil menahan David Tari Touret. Vizenter berangkat di garis depan. Vizenter take down. Gatlike didapatkan Racer Selaar. Para pemain dari CMR RQ. Mereka fokus karena bottom lane. Mereka mencobol terdapat Team Best Touret. Tapi Swello berhasil menyelesaikan 1 wave card di Arbat. Tiga wave. Tidak ada high ground defensive. Mereka hanya punya Julian. Best Touret yang dipecahkan. Diopokkan begitu saja. Ditangkapkan hilang. Ini penjada. Untuk Team Rebellion. Mereka terancang-ancang. 12 ribu contipers. Gimana caranya? Mereka membalikkan keadaan. Lihat WF sekarang masuk. Almond berada di bagian depan itu sekali lagi. Oh my God. Kali ini T-Fizer jadi kembali. Vizenter berangkat. Decimate is not on point. Bahkan looking for wipe out. Gars tidak bisa bertahan kembali. Para pemain dari CMR RQ. Mempora-pora dagat. Dan menelesaikan game ini dengan cepat. Sang raja dari segala raja. Mengabung. Ketika kerajaannya diusik. CMR RQ. Take the game one. Wow. RQ berhasil memenangkan game yang pertama dengan sangat cepat. Dan cepat tentunya bermainan. Agresi yang dia lakukan. Dari awal sampai dengan akhir game. Membuahkan hasil yang maksimal tentunya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.